Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United seriusi transfer Bono dari Sevilla Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan makin serius untuk memboyong Yasin Bono dari Sevilla. Bono merupakan keeper yang apik, namanya kemudian makin meroket setelah ia tampil apik bersama Maroko di Piala Dunia 2022 kemarin. Dalam 3 musim terakhir, Sevilla selalu finish di peringkat 4 kelas menelah liga. Hal tersebut tak lepas dari performa apik Yasin Bono yang meraih penghargaan keeper terbaik, akan tetapi musim ini performa mereka menurun. Jika gagal masuk ke Liga Champions, Sevilla mungkin akan kehilangan pemasukan yang besar. Mereka pun disebut bisa saja harus melego sejumlah pemainnya, termasuk Yasin Bono. Situasi Yasin Bono itu tampaknya menaruh perhatian Manchester United. Mereka memang sedang mencari keeper baru. MU memang sudah punya David De Gea, namun kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini. De Gea pun tampaknya tak akan memperpanjang masa kerjanya di MU. Setelah merah pun akhirnya disebut serius ingin mendatangkan Bono. Laporan itu diklaim oleh Ficha Jazz. Laporan itu juga menyebut MU sebenarnya juga punya bidikan lain, yakni David Raya dari Brentford. Ada juga keeper utama Portugal, yakni Diogo Costa, namun Bono jadi target utama MU. Sebelumnya sempat ada laporan bahwa David De Gea tak akan cabut ke klub lain. Ia siap bertahan lebih lama di Manchester United. De Gea juga siap tekan kontrak baru di MU. Ia bahkan rela untuk potong gaji. Sekarang ini De Gea disebut di gaji 375 ribu pounds per pekanya. Ia siap mendapat pemotongan gaji sebesar 25 persen. Masa depan di Man United tak jelas, Mason Greenwood bisa merapat ke Venerbah. Jika Manchester United tak lagi menginginkan servisnya, Mason Greenwood bisa langsung cabut ke Turki karena di sana sudah ada Venerbah yang siap menampungnya. Kasus Mason Greenwood tersebut memang sudah selesai di mata hukum, namun tidak bagi Manchester United. Manchester United mencatat keputusan layanan kejaksaan mahkota bahwa semua tuduhan terhadap Mason Greenwood telah dibatalkan. Klub sekarang akan melakukan prosesnya sendiri sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kami tidak akan berkomentar lebih lanjut sampai proses ini selesai. Demikian pernyataan resmi MU. Sekarang, masa depan Mason Greenwood di Manchester United jadi tidak jelas. Memang masih ada kans yang bisa bermain lagi di Old Trafford. Namun kabarnya ada perpecahan dalam tubuh klub, ada yang sepakat menerima Greenwood lagi dan ada juga yang bersikap sebaliknya. Situasi ini ternyata menarik perhatian dari klub lain. Dalam hal ini adalah klub Turki, Venerbah. Mereka disebut siap menawarkan rumah baru bagi Mason Greenwood jika ternyata ia memang tak lagi diterima di Man United. Laporan ini diklaim oleh Fotospor. Mason Greenwood menjalani debutnya di squad Man United pada tahun 2018 silam. Sejauh ini, ia telah bermain dalam 129 laga bersama MU. Dihubungkan dengan Manchester United, begini respons Paulo Dybala. Striker AS Roma Paulo Dybala memberikan komentar terkait kabar yang menghubungkan antara dirinya dengan Manchester United. Belum lama ini nama striker AS Roma Paulo Dybala diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester United pada musim panas mendatang. Kabarnya, MU akan menebus klausul rilis Dybala yang bernilai 12 juta euro. Namun, berdasarkan klaim Sky Sport Italia, Dybala memiliki klausul rilis senilai 20 juta euro dan berlaku bagi semua klub termasuk di luar Italia. Menanggapi kabar tersebut, Dybala mengaku menyerahkan semua urusan masa depannya kepada sang agen. Namun jika harus memilih, maka Dybala lebih nyaman dilatih oleh Gios Mourinho. Saya menghormati klausul tersebut, tetapi itu adalah sesuatu antara agen saya dan klub. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir musim. Ujar dibalas seperti dilansir dari Football Italia. Saya tidak tahu tentang masa depan saya, tetapi saya membayangkan pelatihnya. Saya ingin dilatih oleh dia, Mourinho, karena dia adalah salah satu yang terbaik. Saya ingin menang bersamanya. Sekarang, saya hanya berpikir tentang melakukannya dengan baik besok. Saya ingin menang bersama Roma dan membantu tim lolos ke Liga Champions. Eric Ten Hag senang, penampilan MU di kandang Barcelona, seharusnya kami menang. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag menyayangkan timnya. Gagal membawa pulang kemenangan dari kandang Barcelona pada laga lag pertama playoff babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Meski sempat unggul, Dry Devils julukan Man United kebobolan dan menuai hasil dua sama di Kemnu, Jumat 17 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, kedua tim masih berpeluang sama pada lag kedua di Ultraboard, 23 Februari 2023. Aturan gol tandang tidak diterapkan dan tim yang mencetak lebih banyak gol, serta agregat dalam dua lag yang akan maju ke babak 16 besar. Ya, kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, tetapi kami memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh. Ini dua tim bagus yang bermain di level tertinggi, itu adalah level performa yang sangat tinggi dan saya sangat senang dengan performa tim saya, kata Ten Hag di lansir Laman Yuva. Jika Anda menghadapi tim nomor satu di Spanyol dan Anda begitu dominan, Anda melihatnya sebagai hal yang positif. Dalam permainan seperti itu, ketika Anda menciptakan lima, tujuh peluang yang jelas, Anda harus menyelesaikan lebih banyak, itu pasti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.